Dalam upaya memasyarakatkan pola hidup sehat dan mencegah penderita stunting di kecematan Muara Komam, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Dinkes Kabupaten Pasir mengadakan kegiatan pergerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Germas dilakukan di lapangan banteng Muara Komam, dibuka asisten keseraboy Susanto, mewakili Bupati Pasir pada Kamis 8 Agustus. Bupati Pasir mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, memeriksa kesehatan secara rutin, tidak merokok, membersihkan lingkungan, menggunakan jamban sehat dan tidak mengkonsumsi alkohol. Tentunya dengan adanya pergerakan masyarakat kegiatan gemas di dekatan Muara Komam, saya berharap sesuai dengan visi-visi dari Kabupaten Buka untuk menunjukkan masyarakat yang sehat, di mana masyarakat untuk merubah pola hidupnya, untuk bisa lebih berpola hidup sehat, seperti harapan bisa menjaga lingkungan. Tentunya kualitas daripada masyarakat kita bisa harapkan lebih berkualitas lebih bagus lagi, dan juga di jauh dari berbagai penyakit, terutama program pemerintah saat ini, yaitu jika adanya stunting. Pemerintah stunting di Kecamatan Muara Komam ini nomor dua setelah Kecamatan Lokali digabungkan masyarakat. Sama juga itu Kecamatan Muara Komam adalah sebagai kecamatan perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah penyakit malarannya juga masih tinggi, sehingga pada kesempatan tadi juga dilakukan secara simbolis penyerahan kelambu berinsektisida dengan harapan nanti angka kejadian penyakit malarannya di Kecamatan Muara Komam ini khususnya bisa ditekan dan kalau bisa diperlantas sama sekali. Germas diikuti oleh para pelajar, sekolah dasar, hingga sekolah menengah umum. Puskesmas, seluruh kepala desa, lurah, dan Kecamatan Muara Komam. Kegiatan Germas dirangkai dengan pemberian kelambu anti nyamuk kepada camat dan desa, gerakan minum obat, dan pemberian vitamin A pada balita. Sebagai kecamatan yang banyak terdapat penderita stunting di Kabupaten Pasir, Ranking 2 setelah Longkali, Muara Komam melakukan penandatanganan komitmen bersama Germas dan penurunan stunting. Germas Hidup Sehat Indonesia Kuat dihadiri Ketua Forum Germas Provinsi Kaltim yang diwakili Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Binas Kesehatan Provinsi Kaltim, Dr. Gigi Suharsono. Kami ingin mengajak seluruh warga masyarakat Muara Komam dan Kabupaten Pasir pada umumnya untuk bersama-sama komitmen untuk berberi laku hidup sehat, karena beri laku hidup sehat ini sangat mempengaruhi kesehatan kita di masa yang akan datang. Banyak penyakit tidak menular yang muncul karena kita tidak berberi laku hidup sehat.